Masih di Borgol, bersama saya Bang Jek Nah kita beralih ke kasus duguan korupsi lagi nih Masih perkaru duguan korupsi Jalan Padang Lamu Tahun 2019 dalam persidangan sempat terjadi perdebatan Antaro penasihat hukum terdakwa dengan jaksa penuntut umum Terkait saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum Di persidangan penasihat hukum terdakwa menolak kesaksian ahli nih Kayak mana lor? Kita tengok di pantauan Bang Jek Di persidangan perkara dugaan korupsi Jalan Padang Lamu Tebo tahun 2019 23 September 2022, jaksa penuntut umum menghadirkan 3 saksi ahli Dua saksi dari Balai Jalan, Kementerian PUPR, diantaranya Irman Dan satu saksi auditor BPKP perwakilan Provinsi Jambi Sugeng Handoyo Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yandri Roni Sempat terjadi perdebatan antara penasihat hukum terdakwa dengan jaksa penuntut umum Penasihat hukum tidak sependapat dengan kehadiran para ahli tersebut Menurut penasihat hukum terdakwa, ahli tidak dapat menunjukkan sertifikat keahlian sesuai bidang masing-masing Sehingga mempertanyakan keahlian saksi Muhammad Azri, penasihat hukum terdakwa menilai Ahli yang dihadirkan ke jari tebo belum sesuai dengan syarat-syarat mencari saksi Yakni minimal pendidikan pernah jadi guru, dosen, atau mengajar Saksi tidak dapat membuktikan atau menunjukkan sertifikat keahlian yang dia miliki Sehingga dalam proses persidangan tersebut sebagai penasihat hukum Menolak atas kesaksian sebagai ahli dan menanggapi sebagai saksi Yang membuktikan bahwa dia adalah seorang ahli itu sangat dirajukan Karena tidak bisa menunjukkan sertifikat keahlian yang dia miliki Sehingga dalam proses persidangan ini kami sebagai kuasa hukum Menolak atas kesaksian beliau sebagai ahli TKP, kami juga tidak bisa menganggap bahwa dia adalah seorang ahli Karena syarat-syarat yang aneh saya katakan tadi itu Dia memiliki S2 Tapi persoalan yang dia sampaikan tadi itu Dia kami anggap sebagai saksi dalam proses pengauditan Atas dugaan kehukumnya negara Yang akibatkan atas kehukumnya negara Iqbal Cek TV melaporkan Kai Peroat e Sak E A Agar Iqbal Cek TV melaporkan Wella Saya sanggala